Pemirsa 60 orang penyandang disabilitas di vaksin tahap kedua guna untuk mempercepat vaksinasi di Kabupaten Lombok Barat Jejaran Kepolisian Polres Lombok Barat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat kembali memberikan vaksinasi Kepada penyandang disabilitas sebanyak 60 orang, penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Lombok Barat menerima vaksinasi tahap-tahap pertama dan kedua Jejaran Kepolisian Polres Lombok Barat kembali memberikan vaksinasi terhadap puluhan orang penyandang disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebanyak 60 orang penyandang disabilitas hari ini menerima vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua di Sekretariat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kepala Bidang Penanganan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Lombok Barat, Dr. Ahmad Taufik Fatoni menyebut Penyandang disabilitas perlu juga mendapatkan vaksinasi pasalnya kaum disabilitas serentan terpapar COVID-19 Oleh karena itu pihaknya bersama TNI dan pemerintah daerah Lombok Barat sepakat memberikan vaksinasi terhadap para kaum disabilitas Lebih lanjut, Dr. Fatoni menegaskan vaksinasi ini dilakukan sebagai langkah untuk mempercepat vaksinasi di Kabupaten Lombok Barat Hari ini totalnya 60, ini ada 2 vaksin yang keluar di hari ini Ada 45 itu dia akan kena dosis kedua Waktu dosis pertamanya, waktu di Polres itu mempergunakan vaksin Sinopam Untuk teman-teman yang disabilitas Hari ini, yang 45 orang itu akan mendapatkan dosis kedua memakai juga vaksin Sinopam Yang prioritas kami sebenarnya 45 itu Cuma ada tambahan mungkin ada yang belum dipaksin masyarakat yang malas saja Tapi yang jelas, hari ini totalnya 60 orang Di mana diketahui dari data yang diterima pihaknya Jumlah disabilitas di Yulayah Kabupaten Lombok Barat lebih dari 500 kaum disabilitas Sehingga pihaknya akan memprioritaskan para kaum disabilitas Untuk menerima vaksinasi tahap pertama maupun tahap kedua Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat Terima kasih telah menonton!